Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukarta ID. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mentransfer saldo GoPay ke rekening bank tanpa harus upgrade ke GoPay Plus atau tanpa harus verifikasi KTP. Nah, sedikit informasi, apa sih perbedaan antara yang sudah upgrade ke GoPay Plus dan yang belum upgrade ke GoPay Plus. Nah, yang sudah upgrade ke GoPay Plus, nah, cara mentransfernya ke rekening bank ya tinggal gampang saja ya. Teman-teman tinggal klik bayar, lalu klik tambahkan ke rekening bank ya, yang bagian pojok kiri itu ke rekening bank. Tetapi kalau yang belum upgrade ke GoPay Plus atau belum verifikasi KTP, kita tidak bisa menggunakan fitur tersebut. Ya, kita tidak bisa mentransfer ke rekening bank ataupun ke sesama pengguna GoPay atau pengguna Gojek ya. Nah, lalu bagaimana caranya? Simak terus video ini. Selamat datang di channel Yukata ID. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan mencengnya ya. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan videonya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, akun saya sudah upgrade ke GoPay Plus. Artinya, saya sudah bisa melakukan transfer ke rekening bank itu secara langsung ya. Tetapi, saya tidak akan menggunakan fitur transfernya secara langsung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, tinggal bayar lalu klik ke rekening bank. Seperti itu, kalau yang sudah upgrade. Tetapi, saya tidak akan menggunakan fitur itu. Intinya, teman-teman yang belum upgrade pun bisa melakukan hal ini begitu ya. Nah, jadi caranya seperti ini teman-teman ya. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan, saya mempunyai saldo GoPay sebesar Rp213.000 ya. Nah, saya juga akan mengecek saldo awal di rekening saya. Itu sebesar. Oke, teman-teman. Di sini saya menggunakan rekening bank BRI ya. Di sini saya melihat saldo rekening saya menggunakan internet banking bank BRI. Nah, di sini saya punya saldo awal ya sebesar Rp3.686.000 ya. Ini adalah saldo awal sebelum saya melakukan transfer dari GoPay ke rekening bank saya. Sekarang, saya akan mulai mentransfernya dari GoPay ke rekening bank. Oke, jadi caranya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita perlu aplikasi tambahan ya. Aplikasi yang bisa menghubungkan antara GoPay ke rekening bank. Oke, aplikasi perantara yang saya maksud di sini adalah aplikasi buku kas. Ya, jadi gambarnya seperti ini. Buku kas. Teman-teman bisa download di Playstore. Ya, ketik saja buku kas. Nanti setelah teman-teman mendownload, diinstall, lalu dilakukan proses pendaftaran. Masukkan nomor HP, nanti akan dikirimkan kode OTP. Lalu, masukkan kode OTP-nya. Setelah itu buat daftar akun baru. Nah, di sana akun barunya teman-teman bisa apa saja ya, boleh. Lalu, masukkan jenis pengguna ya. Jadi, klik bisnis saja. Lalu, kategori bisnis. Nah, terserah teman-teman. Kalau saya sih menggunakan kategori bisnisnya itu handphone atau pulsa. Nah, aplikasi inilah yang akan menghubungkan dari GoPay ke rekening bank kita. Nah, jadi, pertama-tama teman-teman klik lainnya. Nah, di bagian bawah pengaturan ya. Di sini ada memasukkan rekening bank. Kalau yang baru awal memakainya itu biasanya bacaannya itu tambahkan bank ya. Karena saya sudah pernah memasukkan rekening bank. Jadi, bacaannya itu tulisannya ubah bank. Nah, saya klik ubah bank. Masukkan kode keamanannya. Nah, di sini pilih bank. Pilih bank di sini adalah bank yang akan kita dari GoPay ke bank mana. Begitu ya. Ini adalah bank penerimanya. Karena saya memakai bank BRI, saya klik bank BRI. Terus, di bawahnya masukkan nomor rekening. Lalu, klik verifikasi bank saya. Nah, maka akan terlihat nama pemilik rekening ya. Kalau sudah cocok, sudah benar. Lalu, klik simpan. Nah, sekarang ini buku kasnya sudah tersimpan nomor rekening kita. Jadi, nanti kita akan melakukan pembayaran melalui buku kas ya. Nah, untuk melakukan pembayaran, di sini kita klik buku kas pay ya pada bagian tengah. Buku kas pay. Kita scroll. Nah, di sini ada pilihan kirim uang dan juga tagih uang. Nah, untuk kirim uang, ini artinya kita bisa mengirim uang dari rekening kita ke mana. Begitu ya. Boleh saja. Terus, sedangkan kalau tagih uang, ini adalah kita meminta uang atau menagih pembayaran ya dari suatu merchant. Misalnya, kayak tadi GoPay. Kita akan menagih uang ke rekening kita. Jadi, uangnya akan masuk ke rekening kita. Jadi, kita klik tagih uang ya, teman-teman ya. Tagih uang. Diklik. Lalu, di sini kita klik lewati tambah kontak. Nah, di sini jumlah nominal yang akan kita transfer dari GoPay ke rekening bank kita berapa? Minimal Rp25.000 ya. Oke, saya Rp25.000 saja deh. Rp25.000. Nama pelanggan itu opsional, bisa diisi, boleh juga enggak ya. Saya milih, enggak usah diisi deh. Enggak apa-apa. Klik simpan. Nah, di sini kirim link pembayaran. Nah, di atasnya itu kan ada link ya. Nah, klik salin. Ya, disalin. Nah, jika sudah diklik ini, lalu teman-teman pergi ke Chrome atau ke browsernya ya. Karena saya memakai Chrome, jadi saya klik Chrome-nya, lalu paste atau salin. Yang tadi itu ditempel maksudnya ya. Ditempel. Nah, maka akan muncul barcode atau kode QR. Yang tadi kita salin itu. Nah, ini kode QR-nya ini kita screenshot teman-teman. Screenshot. Nah, kita ambil tangkapan layarnya. Lalu kita pergi ke GoPay. Nanti kita akan melakukan pembayaran di GoPay-nya. Dengan kode QR yang tadi ya. Kita klik GoPay. Oke. Nah, di sini kita klik bayar. Nah, di sini kita klik bayar. Oke. Lalu di sini kita klik picture ya, pada bagian atas. Picture. Lalu kita cari screenshot yang tadi. Diklik. Oke. Nah, nggak bisa bayar ke kode QR ini nih. Oke. Berarti ada kode QR-nya. Kalau misalnya menemukan masalah seperti ini ya, berarti kode QR-nya itu posisinya kurang pas. Solusinya adalah kita crop gambarnya ya. Jadi kita crop dulu teman-teman. Oke. Ini di crop ya. Ini adalah gambar yang tadi. Pembayaran Rp25.000 ya. Kita crop. Kita edit dulu. Crop. Kita potong bagian atas dan bawahnya saja. Nah, seperti ini saja ya. Sisakan tepi-tepinya bagian atas, samping, dan juga bawahnya. Oke. Ini kita simpan. Save. Oke. Nanti kita akan scan kode QR yang ini, yang sudah di crop ya. Kita pergi kembali ke Gojek-nya. Klik bayar. Lalu klik picture-nya. Nah, pilih kode QR yang tadi kita crop itu ya. Yang ini. Oke. Nah, sudah berhasil kan? Ya. Berhasil. Review pembayaran Rp25.000. Buku cash group. Oke. Konfirmasi dan bayar. Klik. Masukkan kode keamanan. Oke. Sudah. Pembayaran terkirim. Ya. Artinya sudah berhasil. Kita coba cek dulu saldo GoPay-nya ya. Nah, saldo GoPay saya sudah berkurang ya. Yang pertama kan Rp200.000. Sekarang sudah menjadi Rp188.000. Artinya sudah terpotong. Nah, kita sekarang coba cek notifikasinya ya. Oke. GoPay. Buku cash group. Oke. Sudah berhasil ya. Pembayaran diterima. Nah, di sini ada notifikasi dari buku cash. Katanya pembayaran sudah diterima. Nah, pembayaran dari sebesar Rp25.000 sudah masuk ke rekeningmu. Oh, katanya sudah masuk ke rekening ya. Kita coba pergi ke aplikasi buku cash dulu ya. Nah. Kita cek dulu notifikasinya. Nah. Untuk mengecewkan notifikasi kita klik saja loncengnya itu teman-teman ya. Nah, di sini pembayaran diterima. Nah, pembayaran dari sebesar Rp25.000 sudah masuk ke rekeningmu. Nah, katanya uangnya sudah masuk ke rekening ya. Kita untuk membuktikan kita coba cek saldo saya di rekening melalui internet banking. Nah, teman-teman ini saya sudah masuk ke internet banking Bank BRI. Sudah saya cek juga melalui mutasinya ya. Sudah berhasil, teman-teman, ditambahkan transaksi dari SNR. Buku cash kredit Rp25.000 sudah berhasil ditambahkan ke saldo rekening saya. Sekarang saldo rekening saya sudah bertambah ya. Sekarang menjadi Rp3.711.000. Yang pertama kan kalau nggak salah ingat itu Rp3.680.000 tadi ya. Sekarang sudah menjadi Rp3.711.000. Sudah berhasil bertambah Rp25.000. Oke, jadi begitulah caranya teman-teman untuk mentransfer saldo Gopi ke rekening bank. Ya, tanpa harus kita upgrade ke Gopi Plus. Dan juga di sini salah satu keuntungannya itu adalah tidak ada biaya admin. Kalau kita mengirim Rp25.000 dari Gopi yang masuknya itu ya Rp25.000 juga ke rekening kita ya. Jadi sangat murah ya. Bukan murah tapi ini gratis ya. Oke, jadi teman-teman begitulah caranya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!